Intro Horas, salam reformanda, masihaholongan Marilah kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak kami Di dalam Yesus Kristus Tuhan Dan sesamat kami yang hidup Kembali kami datang Ke hadapanmu yang kudus Di pagi hari ini Untuk mengucap syukur dan berterima kasih Kepadamu atas berkat Dan pemeliharaan Tuhan Sepanjang istirahat malam hari Kami bersyukur untuk kesempatan Hidup hari ini yang kau Karuniakan kepada kami Kira Tuhan pimpin dan kuatkan kami Untuk menjalani hidup hari ini Melakukan kehendak Tuhan Untuk kemuliaan namamu Dan pimpinlah kami Oleh roh kudusmu Untuk kami mendengar dan Mengerti akan firman Tuhan Dan merenungkannya Ampunilah akan segala dosa Dan kesalahan kami Layakan kami di hadapanmu Yang Maha Kudus Di dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amin Marilah kita bernyanyi dari Buku ND Nomor 161 Ayat 1 dan 2 Tangihon Angguk Anggukon Tangihon Angguk Anggukon Asi rohan jahoban Mansai terpenjot rohakon Di bandodang di dosa Tunggu Rabi baloson Nyuhutlah ke ladopakho Tunggu sekat tahasa Hai Holad Asia Sini Patu kata rumpungan Terima kasih telah berdaya Tuhan Dan merendlaughs Tuhan Ty private Terima kasih telah di medis Pada salam Kanabang Sifung Terima kasih telah Saya terhadap Tuhan Tuhan Harisi Tuhan Sudah merhumurasi Selamat pagi Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian Yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus Nas firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita pada hari ini Sabtu tanggal 9 November tahun 2024 Terambil dari kitab Masmur pasal 31 ayat yang ke-23 Di sana tertulis sebagai berikut Aku menyangka dalam kebingunganku Aku telah terbuang dari hadapan matamu Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku Ketika aku berteriak kepadamu minta tolong Tema renungan ialah Sesaat bingung Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian Bingung? Siapa yang tak pernah mengalami kebingungan? Kata bingung diantaranya berpadan dengan bimbang Bertanya-tanya juga berat otak Dalam Alkitab Tuhan seringkali menggunakan kata ini untuk membuat Bangsa pilihannya menang melawan musuh-musuh mereka Pernah seorang guru disragen dikabarkan meninggal Karena kebingungan mengisi nilai sesuai aturan kurikulum 2013 Sangking bingungnya Ia menenggak beberapa butir obat sakit kepala Hingga overdosis Keengganan untuk pertanya Terkadang justru menyeret kita Pada kebingungan yang berujung negatif Berbeda halnya dengan yang dialami pemasmur Dalam nas renungan kita hari ini Dalam kebingungannya Ia merasa sudah begitu jauh dari Tuhan Tapi untungnya Ia hanya mengalami kebingungan sesaat Sebab itu pemasmur berani berkata Tetapi sesungguhnya Tuhan mendengarkan suara permohonanku Ketika aku berteriak kepada Tuhan Minta tolong Kini terlihat jelas perbedaannya bukan? Kebingungan yang dialami guru diatas Adalah kebingungan Yang menguras akal Dalam waktu yang cukup lama Fokus pikirannya Hanya kepada kebingungannya Sementara bagi pemasmur Kebingungan justru mengajaknya Untuk melihat kembali Ke masa-masa lalu hidupnya Saat Tuhan menolong mengeluarkannya Dari kungkungan masalah hidup Yang membingungkan Inilah yang membuat pemasmur Berani berharap pada Tuhan Dan rasa bingungnya Yang hanya sejenak saja itu Justru membuatnya kembali bergantung penuh Hanya kepada Tuhannya Ingatlah akan pertolongannya Di masa-masa lalu Dan kembalilah berharap padanya Amin Marilah kita bernyanyi Dari buku ND nomor 803 Ayat yang ketiga Pelehon Habistaran Manang di dia Al-tahe Sa'id di Ramo Tihom Andi gan sa'id di Arite Sa'id di Parnu Buhum Pelehon no kumatuhu Sudenadiyaw Arta dagingan ton jiton Toktong pakang abho Marilah kita berdoa dengan doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah pada kami hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunlah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami dari pala yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Marilah kita terima berkat Tuhan Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia Allah Bapak Dan persekutuan dalam roh kudus Itulah yang menyatai kita sampai selama-lamanya Amin Demikian renungan kita pagi ini Selamat berkarya bagi Tuhan Tetap semangat Tetap sehat Salam Reformanda Masih Haolongan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton